Paham materialistik itu merusak banyak sekali jalan pikiran kita Dan paham materialistik itu merusak mindset kita sebagai seorang mu'min ketika beribadah kepada Allah Salah satu pilar keburukan dari paham materialistik itu adalah Menjadikan kita selalu berpikir bahwasannya masa depan itu harus bebas finansial Dan itu berbanding lurus dengan masa depan yang cerah Dulu ketika kita di SMP, di SMA, kuliah Kita membayangkan bahwasannya masa depan itu ketika tua, bebas finansial Kemana-mana bisa pergi dan kita dalam kondisi kecukupan apa yang kita butuhkan Orang yang semacam itu kita komentari masa depannya itu cerah Tapi ternyata pemahaman itu salah Kalau kita membaca di dalam surat Ali Imran 185 Ternyata Allah tidak pernah meletakkan masa depan itu di masa tua Bahkan masa tua itu identik dengan berbagai macam kelemahan Dan berbagai macam keburukan tanpa kita sadari Makanya ada dikir bagi Ya Allah aku berlindung diri dari keburukan di masa tua Karena di masa tua itu yang biasanya kuat nanti akan jadi lemah Yang biasanya ingat, maka dia akan menjadi pikun Yang biasanya mampu melakukan aktivitas yang banyak Mulai berkurang aktivitasnya Kalau kita membayangkan bahwasannya masa depan kita hanyalah di masa tua yang senang Berarti kita recehan betul masa depan kita Allah itu mengkoreksi kita Bahwasannya masa depan itu bukan di masa tua Ketika kita membaca di dalam surat Ali Imran 185 Allah menyampaikan Sesungguhnya barang siapa mereka yang dijauhkan dari neraka Dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Itulah kemenangan yang nyata Jadi masa depan orang yang beriman bukan di usia 50 tahun Masa depan orang yang beriman bukan di usia 60 tahun Ketika dia berkecukupan Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah keliling dunia Bukan itu Tapi masa depan bagi orang yang beriman Yaitu ketika kita dijauhkan dari neraka Dimasukkan kita ke dalam syurga Maka itulah kemenangan yang nyata Dan itulah hakikat masa depan bagi orang yang beriman Dan itulah yang menjadikan kita ingin sekali Kita ingin menata masa depan kita Masa depan dalam kehidupan kampung akhirat kita Masa depan yang akan menentukan selama-lamanya Nasib dan status kita ketika nanti sudah meninggal dunia Dan kita harus memikirkan Apa yang harusnya kita lakukan Dan apa yang harusnya kita kerjakan Untuk meraih masa depan kita Dengan dua indikator Dijauhkan neraka, dimasukkan ke syurga Dan itulah kemenangan yang nyata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!